apakah roti tawar yang kalian produksi hasilnya seperti ini keriput, kempes, ataupun patah pinggang coba saya ambil roti tawarnya apakah kempes atau patah pinggang yang kedua, ini tawar yang ketiga saya ambil roti tawar secara acak nah hasilnya lumayan sempurna ya teman-teman ternyata aman roti tawarnya tidak satupun yang kempes atau patah pinggang setelah keluar dari oven bagaimana cara membuat agar roti tawar hasilnya maksimal, tidak kempes, keriput, ataupun patah pinggang oke langsung saja ke video tutorialnya Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Juragon Perjuangan Rebun nah di kesempatan kali ini saya ada sedikit ilmu yang mungkin bermanfaat bagi kalian yaitu trik dan tips cara mengatasi roti tawar kempes atau patah pinggang pertama-tama yang harus kalian perhatikan adalah cara mengoles loyang roti tawar oleslah dinding dalam loyang roti tawar dengan mentega atau margarin atau minyak oles secara tipis-tipis tapi merata jangan sampai ada olesan yang terlihat tebal karena bila olesan terlalu tebal nantinya saat roti tawar masuk ke dalam oven atau ruang pemanggangan maka roti tawar akan terlepas dari dinding loyang sedangkan roti tawar belum matang secara sempurna nah jika roti tawar belum matang sempurna tapi sudah lepas dari dinding loyang maka yang akan terjadi roti tawar akan kempes atau mengkerut bisa juga patah pinggang setelah keluar dari oven di samping itu bila olesan di dalam dinding loyang tipis dan merata maka saat mengambil roti tawar dari dalam loyang akan mudah dan tidak ada kulit roti tawar yang melempel di dinding loyang yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah adonan roti tawar adonan roti tawar harus kalis elastis tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek usahakan saat mengadon tidak ada adonan yang menempel di dinding bowl mixer contohnya seperti di video ini bisa kalian lihat adonan halus dan kalis elastis coba saya zoom sebentar nah kalau ini contoh adonan yang lembek kalau dibuat roti tawar atau roti manis nanti hasil roti akan keras kering dan bisa juga kempes karena adonan seperti ini sangat tidak elastis mengapa adonan roti harus dipastikan kalis elastis ya karena agar hasil jadi roti empuk lembut dan mengembang sempurna nah kalau adonan tidak kalis maka yang akan terjadi udara di dalam roti akan keluar dan roti pun menjadi kempes ataupun keribut saya kasih contoh cara mengetahui adonan kalis elastis ambil sedikit adonan kemudian bulatkan dan jembreng seperti ini jika adonan tidak robek berarti adonan sudah jadi atau sudah kalis elastis kita coba sekali lagi dibulatkan kemudian jembreng nah seperti ini sudah ada window nya berarti adonan ini siap untuk dicetak menjadi roti tawar setelah adonan jadi lanjutkan ke fermentasi meja selama kurang lebih 20 menit dan jangan lupa ditutup dengan plastik atau serpet basah setelah adonan di fermentasi 20 menit tusuk adonan dengan tangan dan jika bekas tusukan tidak kembali maka adonan siap untuk dicetak ataupun dibagi angka selanjutnya kempiskan adonan untuk membuang udara atau gas yang terperangkap di dalam adonan kemudian potong adonan atau bagi adonan sesuai dengan selera cara memotong adonan harus menggunakan scraper ya teman-teman agar tidak merusak pori-pori adonan kalau ditarik seperti ini maka pori-pori atau serat roti akan menjadi pasar nah kalau pakai scraper kan pori-porinya terlihat padat dan lembut seperti ini ya teman-teman bisa kalian lihat yang ketiga fermentasi akhir roti tawar setelah roti tawar dicetak masukkan ke dalam ruang tertutup bisa menggunakan lemari prover kalau tidak ada prover bisa ditutup dengan plastik atau serbet basah proses fermentasi akhir ini tidak boleh lebih dari 1,5 jam ya teman-teman karena bila overproof dikhawatirkan roti akan menjadi kempes ataupun patah pinggang ini maksimalnya 1,5 jam ya teman-teman setelah roti tawar di fermentasi akhir selama 1,5 jam panaskan oven dan roti siap dipanggang yang keempat suhu oven roti tawar nah dalam memanggang roti tawar ini diusahakan suhu harus tepat ya teman-teman jangan sampai terlalu panas atau terlalu kecil apinya jika terlalu panas nanti roti akan patah pinggang ataupun kempes dan jika terlalu kecil suhunya maka roti akan kering maka roti akan kering ataupun keras saat memanggang roti tawar usahakan diberi jarak seperti ini agar dinding roti tawar nanti bisa mendapatkan panas secara merata ya teman-teman kalau terlalu berhimpit-himpitan maka dinding roti tawar tidak akan matang secara sempurna dan roti tawar dipastikan akan kempis atau patah pinggang yang kelima cara mengeluarkan roti tawar dari dalam oven setelah roti tawar matang ambil dari dalam oven dan gebrak atau hentakkan sekali untuk membuang gas yang tidak berguna di dalam roti tujuan menggebrak atau menghentakkan roti tawar ini agar nanti roti tawar tidak patah pinggang ataupun kempis setelah dikeluarkan dari loyang ya teman-teman yang keenam cara mengoles roti tawar agar roti tawar tidak kempis atau amplis ya teman-teman caranya seperti ini dioles dengan margarin cair tipis-tipis selagi roti tawar masih dalam keadaan panas jangan terlalu tebal ya teman-teman nanti dikhawatirkan bisa roti bisa amplis atau keriput permukaannya nah seperti ini tipis-tipis tapi rata ya teman-teman saya coba ambil satu dulu dua dua tiga saya coba ambil secara acak nah ini hasilnya teman-teman roti tawar terlihat sempurna tidak patah pinggang ataupun kempis atau keriput oke teman-teman sampai disini dulu tips dan trik agar roti tawar tidak kempis atau patah pinggang sampai jumpa di pembahasan video berikutnya dan tetap berkarya Wassalam selamat menikmati selamat menikmati